Intro Divisi Humas Mabes Polri mengadakan acara diskusi dengan pakar dengan tema proyeksi pengembangan Triberata TV dalam menyongsong kehumasan Polri yang promoter. Acara ini dihadiri Karo Penmas Divisi Humas Polri Brick Jenpol Deddy Prastyo, Karo PID Divisi Humas Polri Brick Jenpol FFJ Mira, yang keduanya mewakili Karo Penmas Divisi Humas Polri Brick Jenpol Muhammad Iqbal. Acara ini dilaksanakan di Gedung Bayangkari Mabes Polri, Jakarta. Dalam diskusi dengan pakar kali ini, Divisi Humas Polri mengundang beberapa pembicara yang kompeten di bidangnya seperti Kombes Pol Warasman Marbun dari Divisi Hukum Mabes Polri, M. Rusihombing Ahli Marketing, dan Tri Sulistio Wati Ahli Hukum Tata Negara dengan didampingi oleh moderator acara Kombes Pol Sulistio Pujo yang juga menjabat sebagai pemimpin redaksi Triberata TV. Kadif Humas Polri Brick Jenpol Muhammad Iqbal yang diwakili Karo PID Divisi Humas Polri Brick Jenpol FFJ Mira dalam sambutannya mengatakan perkembangan Triberata TV dalam menyongsong kehumasan Polri sangat pesat. Dewasa ini mulai memiliki peranan penting dan strategis baik sebuah lembaga perusahaan, baik itu lembaga perusahaan pemerintah maupun lembaga perusahaan swasta. Brick Jenpol Mira juga mengatakan bahwa sudah saatnya Polri dalam hal ini humas memiliki media sendiri, guna memaksimalkan proses disiminasi informasi edukasi publik dan sosialisasi kepada masyarakat. Berkembangnya waktu serta kebutuhan dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi, Polri memiliki Triberata TV dengan beberapa aspek antara lain aspek legalitas, aspek operasional dan teknis. Sehingga program-program tayangan Triberata TV yang sebelumnya belum berjalan sesuai dengan harapan, diperlukan kekuatan dari seluruh aspek guna dapat menjalankan seluruh operasionalnya. Para undangan rekan media dan hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidanya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada hari ini yang cerah dan berbahagia ini kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam acara diskusi pakar dengan tema proyeksi pengembangan Triberata TV dalam menyongsong kekuasaan Polri yang promoter. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dewasa ini, HUMAS mulai memiliki peranan penting dan strategis bagi sebuah lembaga perusahaan, baik itu lembaga perusahaan pemerintah ataupun lembaga perusahaan swasta. Maka sudah selayaknya HUMAS memiliki media sendiri guna memaksimalkan proses desiminasi informasi, edukasi publik, dan sosialisasi kinerja kepada masyarakat. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, sejalan dengan berkembangnya waktu serta kebutuhan dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi, Polri telah memiliki Triberata TV yang merupakan hasil kerjasama dalam membangun dan membentuk media TV antara Polri dalam hal ini, Divisi HUMAS dengan PT. Ratu Cahaya Gemilang. Kerjasama ini sudah terjalin selama beberapa tahun, namun pada pelaksananya sangat dirasakan kurang maksimal. Hal tersebut terkendal dengan beberapa aspek, antara lain aspek legalitas, aspek operasional dan teknis dari Triberata TV sehingga program-program tayangannya belum berjalan sesuai harapan dan kebutuhan institusi. Untuk itu diperlukan penguatan dari seluruh aspek guna dapat menjalankan seluruh operasionalnya sebagaimana layaknya sebuah media televisi dalam menjanjikan tayangan program kepada pabrik dan memiliki kestaraan atau kedudukan dengan media-media TV nasional lainnya. Maka dari itu diskusi pakar ini dilaksanakan guna mendapat masukan dan saran agar aspek legalitas dan operasional Triberata TV dapat diperkuat sehingga mampu memaksimalkan Triberata TV dalam menunjang peranan Divisi Humas Polri untuk melakukan proses desiminasi informasi, edukasi publik, dan sosialisasi kinerja kepada masyarakat sebagaimana yang diamatkan pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kombes Polwarasman Marbun dari Divisi Hukum Abes Polri mengatakan bahwa Humas atas nama Polri bisa menjadi pemegang saham Triberata TV asalkan terkait dengan Tupoksi dan harus diatur sesuai dengan peraturan perpolisian agar ada dasar hukum yang jelas. Dan dimunculkan pasal di peraturan perpolisian bahwa menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dalam hal ini pemberitaan tugas-tugas pokok Polri. Humas atas nama Polri menjadi pemegang saham Triberata TV boleh, tidak ada masalah. Pertanyaannya sekarang bolehkah dipakai anggaran negara? HPBN? Kalau itu terkait dengan Tupoksi bisa tapi harus diatur dulu dengan peraturan perpolisian biar ada dasar hukum yang jelas. Jadi nanti dimunculkan pasal di peraturan perpolisian itu bahwa menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dalam hal pemberitaan tugas-tugas pokok Polri. Di sini letaknya. Jadi jangan sampai misalnya karena belum ada sasaran, belum ada target, maka di sini nanti letak. Acara ini juga dihadiri oleh media Divisi Humas Polri, Humas Polda Metro Jaya, para mahasiswa PT IK, serta undangan lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.